Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube, gue bareng gue dekoyow, mana suruh kecingnya Dan di video ini mari kita bermain game horror asal Indonesia lagi, yaitu adalah jurid malam Kos 1000 pintu dari developer Indonesia, yaitu adalah Gambir Studio Yang dimana guys, kalau kalian gak tau atau kalian baru tau ini adalah developer yang sama Yang merilis game The Anomalous Hour di Steam atau di PC guys Dan gue juga udah pernah mainin game itu, cuman gak gue upload ke youtube sih memang Gue waktu itu mainin game itu di, oh apa tuh, kayak ada suara notif yang subscribe tadi tiba-tiba Dan gue mainin game itu waktu itu di live streaming tiktok gue guys Jadi biasanya gue tuh live streaming di tiktok, bukan di youtube ya temen-temen Jadi buat yang nanya, Bang, lu gak live streaming atau apa namanya, iya lu gak live streaming di youtube gitu Cuman upload konten doang, iya betul guys, gue cuman saat ini upload konten doang di youtube Kalau pengen live streaming di youtube pun itu semutnya gue aja guys Tapi kalau live streaming setiap hari itu gue live streamingnya di tiktok So, cek tiktok gue guys dan follow ya, siapa tau kita bisa ketemu nanti di live streaming tiktok Oke so, guys fun fact di awal, gue udah mainin game ini tadi ya sekitar 40 menit Cuman recordan gue error ya guys, sesuai sama yang gue udah upload juga di story instagram gue Temen-temen kalian bisa cek juga kalau kalian mau ngecek guys Itu error recordannya, jadi gue nge-record ulang dengan emulator yang berbeda Tadi gue pake blue stack, sekarang gue pake LD 4 player ya So, udah lah biar gak lama-lama, langsung aja ya guys kita mulai Dari yang gue pahami, ini adalah game horror dengan anomali lagi So, anomali Itu artinya, kita harus cari anomali guys Namanya game anomali, ya kita cari anomali Itu dia, nah ini petunjuknya nih Ada anomali, putar balik, gak ada anomali, jalan terus Yang masih misteri buat gue adalah ini guys Open diari ini gue gak tau ini maksudnya apa temen-temen ya Belum sama sekali tau gue Jadi So, kita akan mulai dari 0 Sampai ujungnya gue gak tau sampe berapa guys Soalnya di recordan sebelumnya yang error itu juga gue gak sampe akhir sih Karena gue bingung Ini nih, kenapa sih harus ada ini Disini kan gue Saya jadi takut guys Oke Nah guys, di 16 kamar kos ini kita bisa ngebuka semua Enggak semua sih, beberapa bisa dibuka Lihat Ini sangat-sangat Indonesia sekali bukan? Asik Karakter kita Perempuan menggunakan jilbab Dan kita terjebak di sebuah kos-kosan Yang tiada hantinya Uh, di kamar kosan nomor 15 Ada benda yang tidak mau gue sentuh sama sekali Seumur hidup gue guys Oke Lanjut ke lantai 14 Ah, lantai 14 dikunci guys Nih, disini kita harus cari anomali nih temen-temen Di antara kos-kosan ini nih Oke, ini kamar nomor 12 guys Hmm Sepertinya tidak ada yang aneh sih ya Kita ke kamar nomor 11 Oh guys, lihat guys Ini kalau kalian bisa baca dan kelihatan Ini tulisannya tuh manajemen keperawatan Gue tadi ngiranya ini dokter guys Ternyata pas gue baca bukunya Oh, manajemen keperawatan Berarti yang gak kos disini adalah anak perawat Backgroundnya, sama kayak gue guys Gue juga backgroundnya dari keperawatan 10, ya So, buat kalian semua yang ada pertanyaan-pertanyaan Seperti kesehatan Ya, gue bisa jawab lah guys Guys, lihat deh Wibu Kamar nomor 10 Kamar Wibu guys Wow Lihat deh Kawaii 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 Lihat guys Ini anime apa ya Ini ada animenya gak? Kalau ada animenya coba kalian komen di bawah ya temen-temen Gue pengen nonton Dan ini dia guys Ini dia ultimatumnya nih Wibu mana yang gak punya guling gambar anime Tunjuk tangan kalian di komen Ya, gue suka anime Gue suka kajian Jepangan Tapi gue gak sampe beli bantal yang ada animenya gini sih Walaupun gue pengen sebenarnya guys Anyway, kita lanjut ke kamar kosan 9 Uh, ada Lilin, ada Chris Buat apa ini? Coba ruang ada ini guys Ada Lilin, ada Chris Apakah yang ngekos disini? Dia ngepet temen-temen Boleh gak tuh gue ngomong itu di Youtube ya? Pergi, pergi, mati, mati Maksudnya apa ini dia? What happened? Apa yang terjadi sama penghuni kos nomor 8 ini guys? Nomor 7 di polis lain kita gak tau kenapa ya guys? Terus ini ada kosan yang gak ada nomornya Isinya mainan-mainan anak kecil Boneka teddy bear Kereta-keretaan Gelobak Pesawat Coba kita lanjut ke kamar nomor 5 Waduh Ini mah pemujaan ini Ini mah Wah guys Gak bisa nih ya Oke, sorry lanjut Tadi gue ada telepon guys Oke Ini pemujaan gak sih? Aneh banget ini penghuni kos guys Nomor 4 di kunci Kita bisa ngeliat sesuatu gak? Ngintip-ngintip gitu guys Apa itu? Oh, itu boneka sulap gak sih? Ini boneka sulap gak sih guys? Yang bisa jalan sendiri gitu? Lucu banget Yang ada di sulap merah guys Kalian tau gak? Ya ampun Ini serem banget bentuknya guys Kenapa bentuknya serem sekali nih? Seperti ini juga Ada anak kecilnya deh Nomor 2 Aduh Ini orang-orang pada ngapain sih disini guys? Ini penghuni kos-kosannya pada ngapain sih disini? Nomor 1 Ah, akhirnya kita menemukan kamar yang normal guys Cuman koper, kasur Ya udah itu normal sih Oke, ini mesin airnya Ini torrent ya guys Torrent Ini gak bisa dibuka Ini gak bisa dibuka Oke, kalau gak ada anomali kita jalan terus Kalau ada anomali kita balik Karena kita gak menemukan ada anomali Kita jalan terus guys BTW, kalian sudah bisa mendownload game ini ya? Kayaknya kalian juga udah pernah tau ya guys ya? Kayaknya gue yang telat deh main gamenya deh Bisa di-download di Android guys Kalau kalian gak tau guys Gratis lagi Bayarnya kalau misalkan kalian gak mau ada iklan aja Nah ini apa ya? Gue gak menemukan apa-apa nih guys Diari page 1-5 itu gue gak tau maksudnya apa Yang tau nanti komen aja di bawah ya Atau mungkin selama video ini berlangsung Nanti gue bisa menemukan sesuatu Yang gue akan tau gitu Oke Ini gak bisa gue buka Aduh Gue males banget deh siap lewat situ deh Oke Cerminnya no problemo ya guys Cerminnya no problemo Kita ke 15 15 Oke Dia biasa saja guys Aduh siapa yang mau ngekos di tempat kayak gini Gue sih gak mau ya Walaupun gue sama sekali gak ada pengalaman ngekos ya guys Selama gue berpendidikan atau gue kayak SMA ataupun kuliah Gue gak pernah ngekos sih temen-temen Jadi gue gak tau rasanya ngekos gimana ya guys Tapi yang pasti kalo ngekos ya harus mandiri lah Bakan sendiri Masak sendiri Nyuci sendiri Kalo ngekos sendiri gue gak pernah guys Tapi kalo main ke kosan temen gue ya gue pernah Tapi kalo ngekos sendiri belum pernah Pengen sih Pengen coba sih pengalaman ya guys Kita kembali lagi di kamar Wibu Ini bisa dibawa pulang gak ya Well Kita ke nomor 9 Ada apa di nomor 9 Ini kosong sih Eh guys Kalian juga kayak gini gak sih guys Ada poster-poster anime gini di kamar kalian Kebetulan di kamar gue gak ada sih temen-temen Karena gak nyambung aja sama tema kamar gue guys Kalian ada gak guys yang kayak gitu guys Di kamar masang poster-poster anime Atau poster apapun itu ya Kayak poster musik mungkin Wow Wow untung cuman celana doang loh Terima kasih developer Kalo ada Kalo ada bodynya sih Dolar kuning itu sih Makasih loh Nah guys kita masuk ke Nomor 2 Ini akhirnya gue gak tau nih sampe berapa ya temen-temen Gue gak tau nih ujungnya sampe berapa Apakah seperti game anomali lain Eh tadi loh kita bahas yang tadi dulu guys Belum kelar gue bahas Apakah di kamar kalian itu ada poster-poster kayak gitu juga temen-temen Enggak cuman poster anime ya Mungkin poster band Poster apa gitu guys Enggak 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 mesti harus anime ya Ada poster-posteran gak Gue sih gak ada guys Karena tema Gue bikin Desain kamar gue sendiri Temanya hitam putih gitu Jadi gue gak mau ada kayak poster-posteran gitu sih Walaupun keliatannya menarik juga guys Kalo bikin kamar tema kayak gitu ya Boleh lah Boleh lah Nomor 12 Gak ada Oke tadi kita bahas sampe mana ya Tadi gue bahas apa ya Oh iya Ini Kalo Kalo ini merujuk pada game anomali seperti biasa guys Biasanya itu game anomali-anomali itu Kita akan berhasil keluar Kalo kita Itu udah melewati 8 kali putaran guys Misalkan kayak exit 8 Platform 8 Terus game anomali apa lagi ya Yang 88 Anomali exit Guys kalo gak salah Eh anomali exitnya bukan 8 deh Biasanya 88 gitu guys Project 13 Kalo project 13 itu 13 kali Nah kalo ini kita gak tau nih Berapa kali putaran Eh gue baru sadar lagi Ini tetep ada ya Oh Oh Gue ngerti nih maksudnya nih Pergi-pergi Ah talinya tetep ada Cuman gue gak sadar aja Ada itu disitu guys Iya 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 Baiklah 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 Oke kita masuk ke nomor 5 Kayaknya ini anomalinya ya Ketebakan gue ya guys Anomali disini mungkin Lilina bakal pada nyala kali Sisanya gak tau Sisanya gak tau guys Itu tuh ada yang lagi rebahan tuh Itu yang biasa pesulap merah suka bawa itu loh guys Kalian tau gak? Gue kayak mendengar sesuatu ini Kayak pesulap merah bawa guys Kalo ke acara-acara gitu Iya gue ada notice 1 Something Yang membuat gue sangat flashback sekali Ke masa dulu Gue waktu jaman TK Masih SD juga guys Punya kuda-kudaan Kayak gini tuh gue Ini sangat flashback sih Makasih ya deh penopera Ini pasti anak-anak yang lahir di tahun 2010 Mungkin gak relate sama ini guys Kalo ditanya Tau gak ini apa deh? Tau gak mainnya gimana? Tau gak asiknya dimana? Gak tau Itu seru tau Waktu kita dulu masih kecil Jangan kita deh Itu gue guys Waktu gue masih kecil Eh? Eh? Siapa itu? Halo? Ngapain di atas torrent? Untung gue nengok ke atas loh Oke Anomali No 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 Jangan maju ke depan Itu anomali guys Untung gue ngeliat ke atas Ternyata ada yang lagi nongski-nongski guys Ada yang lagi nongski-nongski Ini apa ya? Kok gak kebuka-buka ya guys? Apakah itu misterinya? Eh ya guys Apakah itu adalah misterinya guys? Gak kebuka-buka dia Oke Coba kita kesini Cermin keliatan normal saja Ini TV-nya agak boros sih ya temen-temen Untuk ukuran kamar kos yang kayak gini TV segini agak boros gak sih? Karena kan tempatnya kecil gitu kan TV segede itu ya puas sih memang nonton Cuman agak boros aja gak sih guys? Udah gitu kan kosnya ini langsung Nyatu sama kamar mandi Yang dimana sekatnya cuman dinding doang gitu Dan ini pun cuman ada WC jongkok doang guys WC jongkok doang Eh Itu tulangnya Ya Gak ada buat showernya malah Bak mandinya malah gak ada guys Ada toren tapi gak ada bak mandi Gimana caranya? Aduh ini ibu kosnya mana nih? Ibu kos Ini gimana ibu kos? Yang ngelola tempat ini Ada WC sih dikasih WC guys Cuman airnya mana? Oke Masih sama 10 Kamar Wibu Gue suka banget sih tiap gue kesini guys Tentang apa ya Suka banget gue tiap gue kesini Karena melihat something kawaii Udah 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 ya Udah ya ntar isinya wibu semua komen Udah ya 8 Pergi 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 Ya Mungkin ini di Di balik sini mungkin ada dia kali guys Makanya ditutup Nomor 7 di polis lain Kita gak tau kenapa Mungkin si penghuni kosnya terlibat kasus kriminal Makanya Di polis lain gitu Tapi ini Kursinya sih bersaus tomat Dan bermarjen-marjen ya Harus itu adalah kasus kriminal Kasus pembucuian Jadi ini gue sensor dengan pembucuian ya guys Kata-katanya Kayaknya dia masih rebahan guys Cek toren Agak nyebelin ya tadi ya Untung dia gak ngapa-ngapain sih Dia lagi ngasok di atas guys Kayak La 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 Ada lagi ya Oke Oh 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 pernah bergerak Cabut lah gue Cabut lah gue Oh iya Nama karakter utama kita siapa ya Disini Kita karakternya cewek kan Dikasih tau gak ya Nama karakter siapa Oke harus liat deh gue Di deskripsi Game di playstore Oke Nomor 4 Ini gak tau sampe 16 Apa gak tau sampe 8 Nah guys Yang penting Kita jalan dulu aja dah Jalan apa Jalan apa Jalanin dulu aja Kalau cocok lanjut Kalau gak cocok Yaudah bye bye Aduh 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 Tiba-tiba Bas Tiba-tiba Bas Begitu gue jadi Pengen nyeletuk HTS guys Hubungan tanpa Status Nyanibas disini ya Ini lagi game Game anomaly horror Kita Apa nih Masih sama ya Apa ya Nomalnya guys Apalagi yang kita bisa temukan Kamar wibu Let's go WC Kamar wibu Kamar wibu Disini Nothing Coba di nomor 8 Itu Dia yang pergi-pergikan Iya Kita gak bisa ngecek Nomor 7 Di kunci Ini harusnya nomor 6 Si Ini 6 Ini 5 5 Kenapa ya Gue selalu mager gitu guys Gue mager banget ngecek Waduh Waduh Apaan tuh Apaan tuh Cabutlah gue Gak mau Gak mau Cabutlah gue Dia yang hilang gitu aja guys Cabutlah gue Gak mau Gak lah Oke Nyampe delay Gak mau gue Gak mau Oke Dia ngintip dong guys Nyebelin banget Ngintip loh dia Gue harus make sure Bahwa rekaman gue jalan ya Ntar malah kayak tadi Lagi gue udah ngerekam 40 menit Gak jalan rekaman gue guys Oke Itu alat makeup kan ya Lipstick Lipstick Aduh gue gak tau Gue gak tau makeup guys Gak tau gue apa aja Yang gue tuh cuman lipstick Bedak Terus Mascara Gue tau namanya doang Tapi gue gak tau mascara dipake dimana Terus gue tau pensil alis Terus gue tau Yang namanya Blush on Blush on tuh buat Blush on tuh alatnya gak sih Terus gue tau Apalagi ya Eh eh jamnya Jamnya mundur detiknya Anomali Anomali Apalagi ya gue tau ya Blush on Fondasi Apa Sebelum kasih makeup tuh Foundation ya Foundation Nah itu gue tau foundation Oke kita sampe di 6 Btw guys Yang ini masih sama sekali Kita belum tau harus apa ya Udah sampe di 6 Udah kayaknya gue makeup Cuma tau itu doang deh Padahal kalo kita Meneliti lebih dalam lagi Meneliti Kalo kita menelah lebih dalam lagi Banyak banget ya guys Ini kayak cewek-cewek lebih paham sih Cewek-cewek harusnya lebih paham guys Kita cowok gak ngerti makeup Maklum kan ya Karena memang Ya Ya ada Cowok makeup ada guys Tapi biasanya enggak kan Biasanya enggak kan Yang makeup-makeup gitu mah Biasanya yang tampil di TV Yang televisi-televisi gitu Itu kan butuh visual yang bagus Jadi harus di makeup Itu gak apa-apa guys It's okay It's okay Karena makeup tidak punya Halo Bu-ibu Oke Kita lanjut ke 9 8 Pergi-pergi Jangan kembali Pergi-pergi Jangan kembali Pergi-pergi Jangan kembali Oke 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 14 16 19 19 20 19 20 20 Eh gue gak liat ada anomali So let's go maju Yah Yah Gue balik lagi jadi nol Yah guys No Gue balik lagi jadi nol Tidak Aduh kayaknya ya guys ya Kamar nomor 1 ini tuh kayak ada ini catatan gak sih Mungkin ada catatan gitu di kamar nomor 1 Yang bisa gue liat Maybe I don't know Halah guys Tidak Ulang lagi Nih misalkan di kamar nomor 16 Mungkin ada sesuatu yang bisa kita Cari tau Tapi cara ngekliknya gimana Kayak misalkan gue ada Oh ada sesuatu tuh klik Gimana guys Gak paham lah aku Oke Ah guys udah sampe 6 tadi kita ya Padahal Sue 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 14 gak bisa 13 gak bisa Oke Make sure Make sure Nih apakah ini bisa gue ambil Itu apa ya Kok kelap klip gitu ya Ini apa guys Kok kelap klip gitu guys Gak bisa gue ambil 12 Gak tau Kita abis dari sini ya 10 Kamar Wibu Tidak ada 9 9 Apa sih itu Nyari apa sih guys Dokumen kah Easter egg kah 8 8 8 Ini bisa gue buka kah Bisa dibuka gitu Gak bisa ya Gak bisa Nomor 7 dikunci Buat dikunci Police line Apa ya Nomor 5 Ini gak bisa gue Apapain ya Gue penasaran sih guys Kalian kalo Udah tau segalanya Coba komen di kolom komentar Di bawah aja ya Biasa aja Kalian kalian ini Lebih tau Banyak duluan Ketimbang Si konten creator nya Gue juga suka bingung guys Sama kalian semua nih Para penikmat gameplay Kadang ada game baru keluar Jam 10 Terus Misalkan jam 10 Game baru keluar nih Nah Sebagai konten creator gaming Kita bikin gameplaynya Akan kita upload di malam hari Nah itu udah langsung ada yang Ngasih tau tuh Kayak bang gini Kesini 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 Gila sih Kalian cepat sekali guys Kalian cepat sekali Bagi para penikmat gameplay ya Gukil sih Keren Di torrent ada lagi nongski Gak? Gak ada Eh Eh Maju dong berarti Ah toke guys Iya disini penandanya gitu ya Ada tuh suara toke Atau suara Tadi yang kita gagal tuh Udah di lantai 6 Eh lantai 6 Udah di posisi ke 6 Aduh Eh Salah salah Gimana ini Gimana Ini udah pasti dikunci 16 Cermin sama Semua sama Gue penasaran sih guys Gue penasaran Apa aja yang Gak Bakal bisa muncul Tadi kita udah melihat ini Udah melihat Nongski 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 di torrent Terus Ada itu guys Tadi guys Yang sedang Mengintip Nomor 9 Mengintip itu bahasa inggris apa ya Sneaky ya Sneaking Itu mah diam-diam Sneaky Sneaky Diam-diam Apa ya Mengintip bahasa inggris apa guys Nomor 7 Sebentar Kita ke 8 dulu Nope Tidak ada Wow Nah Ini guys Yang gue bilang ya Ada lagi nongski Hai Halo Santai banget tuh Santai banget tuh Lagi nongski tuh Oke Berarti kita harus melihat Emang sekitar semuanya Sini guys Harus melihat semuanya Sini Di atas Di dalam ruangan Nongski Nongski Tidak ada Tidak ada 14 Di kunci Oke gue bisa Ngelet si 12 12 jam Tidak Normal Ini normal Kamar Wibu Normal 9 Sims Normal Coba cek Coba cek atas Takutnya Nongski lagi 8 Tidak ada 7 Keliatannya Biasa saja Eh Eh ada gerak Apa sih itu namanya Kereta bayi ya Bukan kereta ya Dorong-dorongan bayi Nyebutin apa sih ya Stroller Stroller ya Stroller Oke Nyampe di lantai Eh lantai lagi Nyampe di posisi Kedua Let's go Kita cari Tau lagi Ada apa guys Hmm Wow guys What the Wah Apaan tuh Dia Kepalanya Halo Halo Gue kalau gue samperin Kenapa dia ya Halo 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 mbak Waaaa Dia lantai Dia gincir Wow 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 Aduh guys Gue ngulang lagi Dari nol Guys Kalian udah ada yang tamat game ini Belum sih Kalau kalian udah ada yang tamat game ini Coba kasih tau gue di kolom komentar di bawah Kita sampe angka berapa Buat kita bisa tamatin game ini guys Buat kalian yang semua sudah tamat Coba komen di bawah guys Biar gue tau sampe kapan sih Tadi itu Lumayan membuat sedikit kaget ya Dan takut juga Karena dia bener-bener ngejar guys Gue gak expect dia bakal ngejar Gue cuman kiranya dia bakal Terus ngejumpscare gue aja Tapi dia ngejar itu bikin feeling lebih Takut sih temen-temen Oke so Gimana guys Game Anomali Android Asal developer Indonesia ini Bagus kan Lumayan Keren Parah Gue suka Gue suka yang versi PC nya Yang di Anomalous Hour Yang di Android nya juga cukup Mengerikan guys Walaupun tidak ada back sound Tapi justru itulah yang bikin Game ini Tampak Mencekam aja guys Oke Gue akan akhirin dulu Untuk episode Atau video Game Jurid Malam Seribu Kos Pintu Sampai sini dulu guys Terima kasih semua Yang udah nonton video Sampai akhir Terima kasih udah like Share dan subscribe Channel Youtube gue Jangan lupa guys Coba tuh cek-cek TikTok gue Di at Nekoyau Sama follow Instagram gue juga guys Buat ngeliat kehasilan gue Sehari-hari Selain gue live streaming Atau monten Biasanya gue upload Upload Sorry gitu guys So Kita akan ketemu lagi Di video-video gue Yang berikutnya guys Bye-bye Sampai jumpa